Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Imam Sunyuti menuliskan sebuah Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat Subhanallah wabarakatuh Sehari seratus kali Maka dosa-dosanya akan diampuni Walaupun sebanyak buih di dautan Dengan kata lain kalau pada suatu hari Kita kepingin diampuni dosanya Ucapkan saja itu seratus kali Subhanallah wabarakatuh Subhanallah wabarakatuh Subhanallah wabarakatuh Mau diucapkan pagi bagus Diucapkan sore bagus Diucapkan tengah hari bagus Pokoknya semua waktu yang diperbolehkan itu bagus Untuk membaca tasbih Subhanallah wabarakatuh Subhanallah wabarakatuh Hadis yang ketiga Rasulullah wabarakatuh Rasulullah wabarakatuh Rasulullah wabarakatuh Menjelaskan bahwa Subhanallah itu nisful mizan Setengah timbangan Jadi kalau nanti di akhirat kita akan ditimbang Maka bacaan kita Subhanallah itu sudah memenuhi setengah timbangan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan Jadi sebesar apapun dosa kita Sebesar apapun kesalahan kita Kalau ditimbang dengan kalimat Subhanallah wabarakatuh Subhanallah wabarakatuh Subhanallah wabarakatuh Alhamdulillah Beratu bacaan kita itu Iya kan Wallahu akbar Sedangkan kalimat Allahu akbar Pahalanya memenuhi antara langit dan bumi Dan la ilaha illallah Itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Sehingga kemudian bisa melesat langsung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain beginilah Salah satu keutamaan mengucapkan kalimat tasbih Subhanallah walhamdulillahi Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Itu membuat timbangan amal kita itu Penuh sepenuh-penuhnya Iya kan Membuat langit dan bumi kita itu dipenuhi Kebaikan untuk kita pahalanya Jadi begitu ya kan Tidak perlu repot-repot Nah ini tentu merupakan hadis-hadis motivasi Supaya kita Memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat Boy Tentu yang namanya tasbih Tidak melulu diucapkan dengan nisan Ada tasbih dengan hati Secara mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala Secara etiqol di kalimat apa Ilmu-ilmu tohi Juga tasbih secara perbuatan kita Perbuatan-perbuatan kita Menunjukkan bahwa kita itu mensucikan Allah Jangan sampai kita mengucapkan Subhanallah Subhanallah Maksudsi Allah Eh kita membuat patung Itu kan paradoks Ucapan kita Mensucikan Allah Tetapi perbuatan kita Menciptakan patung Sekutu-sekutu Allah itu paradoks Kira-kira begitu Kita lanjutkan hadis yang keempat Jadi barang siapa yang mengucapkan tahlil 100 kali Misalnya La ilaha illallah La ilaha illallah 100 kali Dan membaca tasbih 100 kali Lalu mengucapkan Subhanallah Subhanallah 100 kali Lalu mengucapkan takbir Takbir disini tidak disebut Bilangannya sekali Jadi 100 Tambah 100 Tambah 1 Nah jadi 201 Kira-kira begitu Nah Perbuatan tersebut Lebih bagus Daripada Memerdekakan 10 hamba sahaya Dan menyembeli 7 Badana Itu hadis yang keempat Dengan kata lain Ucapan tahlil Dan ucapan tasbih Serta ucapan takbir Itu pahalanya sangat banyak Sehingga lebih bagus Daripada Memerdekakan Hamba sahaya Dan lebih bagus Daripada Apa Menyembeli Badana Untak Badana itu Hadis yang kelima Mangkola Subhanallah Walhamdulillahi Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawala Wala kuwata Illa bilahin aliyin azim Marotan wahidatan Kata Wallahu Lahu mi'ata alfi hasanatin Wa mahangan Humi'ata alfi sayyatin Warfa'ala hu'ata alfi Darajatin Barang siapa yang mengucapkan Kalimat Subhanallah Walhamdulillahi Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala kuwata Illa billahil aliyin azim Sekali saja Maka perbuatan Membaca sekali Tansipi tersebut Itu Berpahala Ditulis Seratus ribu Kebaikan Kemudian Dihapus Seratus ribu Keburukan Dan Diangkat Seratus ribu Derajat Dengan kata lain Kalau Kebaikan kita Pengen Bertambah Seratus ribu Lalu Keburukan kita Pengen Dihapus Seratus ribu Lalu Kalau derajat kita Pengen Diangkat Seratus ribu Maka Salah satu Caranya Adalah Mengucapkan Kalimat Tasbih Subhanallah Alhamdulillahi Wala ilaha Illallah Wallahu Akbar Wala hawla Wala quwata Illa billahil Aliyin azim Itu Kalau sekali Bagaimana Kalau dua kali Bagaimana Kalau tiga kali Bagaimana Kalau seratus kali Seratus kali Tinggal dikalikan Saja Begitu Selanjutnya Hadis yang Keenam Mengucapkan Subhanallah Ilah Akhiriha Tanah Sarot Kan Hul Khotoya Wadzunub Kama Tanah Awra Kusajari Jadi Barang siapa Yang mengucapkan Kalimat Subhanallah Ilah Rihi Maksudnya Subhanallah Walhamdulillah Dan seterusnya Maka Dosa-dosa Dan kesalahan Itu akan Gugur Seperti Daun Yang gugur Dari pohon Jadi Dengan kata lain Kalau Kepengen Dosa-dosa Kita itu Rontok Gugur Dari diri kita Maka Salah satu Caranya Dengan mengucapkan Tasbih Subhanallah Walhamdulillahi Wala ilaha Illallahu Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa Dillahil Aliyin Azim Atau Bacaan Tasbih Lainnya Selanjutnya Hadis Nomor Tujuh Mangkala Subhanallah Rabbiyal Azimi Ghurisat Lahu Bia Shajarat Fil Jannah Jadi Barang siapa Yang mengucapkan Subhanallah Subhanallah Rabbiyal Azimi Subhanallah Subhanallah Rabbiyal Azimi Nah biar saya Subhanallah Rabbiyal A'la Gitu Tumbuh Satu Pohon Di Surga Lalu Hadis Yang Kedelapan Mangkala Subhanallah Rabbiyal A'la Ghurisat Allah Lahu Wa Adha Kholah Jannah Jadi Barang siapa Yang mengucapkan Subhanallah Rabbiyal A'la Maka Dosa-dosanya Diampuni Dan Dia akan Dimasukkan Kedalam Surga Yang Kesembilan Hadisnya Atas Pihu Yajlibur Rizqa Jadi Tasbeh Itu bisa Menarik Rizki Dengan kata lain Kalau anda Kepengen Banyak Rizki Kalau kita Kepengen Rizkinya Lancar Halal Barokah Dan Banyak Melimpah Salah Caranya Dengan Memperbanyak Bacaan Tas Tasbeh Bisa Subhanallah Subhanallah Wabihamdi Bisa Lebih Panjang Lagi Dan Lain Hadis Yang Kesepuluh Kalimat Tani Jadi pada hadis ini Rasulullah Menjelaskan Kepada kita Bahwa ada Dua kalimat Yang ringan Di lisan Tetapi Berat Ditimbangan Dan Dicintai oleh Allah Yang Maha Rahman Apa kalimat Tersebut Yaitu Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Jadi kalau kita Pengen membaca Tasbeh yang ringan Ya ini Bacanya Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Tapi meskipun ringan Timbahannya berat Meskipun ringan Dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe Channel ini Rabbana Taqabal Mina Inna Kanta Sami'ul Al-Alim Watum Alayna Inna Kanta Tawab Subhanallah Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ilanta Astagfirullah Walaikum Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung